Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Welcome back again to my channel Lucky Tarot MS Hari ini aku membacakan tentang karmic relationship Untuk yang triparty Yang energinya karmic Silahkan gabung Dan kita belajar sama-sama Dalam Pembersihan diri Dan menerima tentang kesalahan kita Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna Ya kecuali Manusia yang telah dipilih Tuhan Oleh Allah yaitu Nabi kita Ya So kita baca doa langsung Jangan percaya Tarot 100% Karena ini bukan Tuhan dan ini bukan mainan juga Jadi gunakan dengan baik Dan ambillah readinganku ini Sebagai payung sebelum hujan Dan kalian juga Harus bisa bijak Dalam menonton channelku Untuk Yang aku bacakan karmic Ataupun DM juga Feminim Ya Kalau merasa terpojokan Dan kalian tidak menerima Silahkan kalian skip Ya Karena Channel aku ini Untuk membangun spiritual Kembali lagi ke Tuhan Ya Jangan memaksakan Sesuatu Yang sudah dipisahkan Tuhan Ya Terutama dalam perceraian Ataupun pisah ranjang Jangan kalian paksakan Ihtiar tetap boleh Kalau yang Masih menikah Ya Kalau yang sudah bercerai Fokuskan diri kamu Dalam koneksinya kepada Allah Perbaiki diri Termasuk aku juga Aku masih dalam proses Perbaikan diri Ya Kita stuck ke Allah Ataupun ilahi Bukan stuck kepada manusia Ataupun pasangan Yang kita inginkan Buang rasa ingin memiliki Buang rasa ingin obsesi Terhadap orang yang kita cintai Karena dengan apapun Kapanpun Cara apapun Allah bisa ambil Tanpa kita ketahui Atau kita ketahui Jadi Kalau aku bilang Kalian harus Fokuskan ke ilahi Pasrahkan Tetap ikhtiar Kalau yang sudah menikah Ya Kalau yang masih menikah Kalau yang sudah bercerai Fokus kepada Koneksimu Dengan Allah ya Dan Tuhanmu Dan Insya Allah Energi ini bisa Membantu kita semua Alhamdulillah Banyak karmik Yang baca ke aku Ya Mereka sembuh Ya Mereka sembuh Dan mereka menerima Tentang kesalahan mereka Karena manusia Tidak ada yang sempurna Mengakui kesalahan itu baik Ya Dan Allah suka So kita baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Untuk karmik 2dm Karmik Oke Aku lihat disini Kamu ada Star Ten of Wands The World The Fool Ten of Cups Five of Pentacles And Three of Cups Kamu merasa Dengan DM ini Sulit banget Untuk meraih kebahagiaan ya Terutama dalam spiritual Kamu sulit banget Ya Dan ini membuat kamu lelah Membuat kamu capek Membuat kamu tertekan Untuk meraih Kebahagiaan Terutama dalam koneksi spiritual Sehingga Kamu ingin endingkan Ya Cara spiritualnya kamu Kamu ingin memakai caramu sendiri Tidak dengan cara ilahi Ya Pada akhirnya Dimana kamu ingin memulai Sesuatu yang baru lagi Kamu awali dengan Kebodohanmu Bukan aku memojokan Bukan aku menjelekan kamu Tidak Aku ikuti dengan kartu yang tertebar Aku baca Sejujur-jujurnya Dari kartu ini Dan aku tidak mau Membohongi Kamu Kalaupun feminim salah Akan aku katakan salah Ya Aku baca sesuai kartu Tidak ada yang aku tutupi Tidak ada yang aku pilih-pilih Kartunya Aku lihat disini Karmik sulit dalam spiritual Sehingga Ingin menutup diri Melindungi Kehidupannya Dan mengambil jalan pintas Memulai sesuatu dengan kebebasan Dengan kecerobohan Mengambil resiko Yaitu dengan cara Mencari kebahagiaan Di kebahagiaan orang lain Ten of pentacles Pada akhirnya Karena Si Karmik ini Ingin bebas Ya Dari Tertekannya dia Terutama dalam perjalanan spiritual Ya Dia tidak sanggup Dan dia merasa Ya Gue ini benar Ya Apa yang gue lakukan ini benar Sebenarnya Ini malah Membuat Si Karmik Kehilangan Kebahagiaannya Ya Dan ini membuat Kamu rindu akan Kebahagiaan Pada akhirnya Apa yang kamu lakukan Kamu bisa trauma Dalam perselingkuhan Tapi kamu selingkuh lagi Ya Mencari Kebahagiaan lagi Dengan orang lain Kita lihat Clarify 8 Of ones 9 Of sword 5 Of swords 5 Of ones Oh my god Seven of Pentacles Seven of Wands Karmic Kamu marah, kamu dendam Karena kamu merasa hancur Spiritual kamu pun hancur Karmic, aku lihat Masa depan kamu pun Hancur, berantakan Karena tidak ada kejelasan Semua kembali lagi dalam obsesimu Di sini Kamu coba untuk Menutup diri Kamu juga coba untuk Melindungi diri kamu Dari Mengoreksi dirimu Terutama tentang Spiritual Karena kamu melihat Feminim Menerima apapun Dan belajar mencari kesalahan dirinya Sedangkan kamu Aku lihat di sini ada Nine of Wands Kamu benar-benar Menjaga jarak Dan melihat dari kejauhan Tentang Hasil yang diterima oleh Feminim Dan ini membuat Kamu merasa Obsesi Ingin meraih Spiritual lagi Tapi tanpa tujuan Ya Dan ini membuat Kamu menjadi orang yang Belajar sesuatu Tapi tidak Dengan hati Tapi dengan Nafsu Ya Karena ini mistres Pada akhirnya Apa yang kamu pelajari Apa yang kamu cari Selama ini Apa yang kamu dapat Kehancuran Ya Rahasia kamu pun Akan terbongkar Karena ada Keadilan Ya Akan ada karma Keadilan dari Perjalanan Toxic Bisa dari Black magic Kebohongan Kepalsuan Dan juga bisa Dari addiction Depresinya Kamu ini adalah karma Dan mental Healthy issues Ini bisa penyakit HIV Segala macam Ya Dan ini ada Keadilan Kehancuran dari Rahasia Kamu sendiri Ada Dan juga Sexuality Kehancuran dari Kekuatan kamu Yang Merasa Tersakiti Merasa menjadi Korban Ya Kebohongannya Kamu akan ada Suatu kejujuran Kebebasannya Kamu juga akan Ada suatu Keadilan Juga ada Black magic Di sini Ya Dan ini adalah Karma Kamu Obsesi Ingin Menjadi Twin flames Maskulin Karena disini Aku lihat Maskulin Sedang Mempelajari Karmanya Sendiri Dan dia Coba Coba Untuk Bisa Kembali Lagi Union Dengan Orang Yang dia Inginkan Dengan Orang Yang bisa Membuat Dia bahagia Dan dia Menyimpan Rencananya Itu Dari Kamu Kamu Marah Karena Maskulin Sedang Berencana Untuk Kembali Kepada Feminim Kamu Kesal Ya So Disini Ada Eight Of Wands Nine Of Swords Five Of Swords Five Of Wands Seven Pentacles Seven Of Wands And The Pets Of Swords Kamu Coba Untuk Mencari Informasi Kamu Stress Depresi Perjalanan Healing Kamu Ini Tidak Membuat Kamu Kuat Ya Dan Ini Membuat Kamu Gelisah Karena Ada Pembayaran Karma Ya Dan Ini Membuat Kamu Merasa Sia-sia Dari Progres Kehidupan Yang Sudah Kamu Jalani Ya Banyak Sekali Kekacauan Terutama Dalam Tidur Kamu Kacau Tidak Bisa Tenang Merasa Bersalah Karena Egomu Yang Terlalu Tinggi Ingin Memiliki Segalanya Ya Ingin Mempertahankan Apa Yang Kamu Tanam Terutama Dalam Kestabilan Ya Pada Akhirnya Nanti Akan Banyak Sekali Konflik Batin Pada Dirimu Sendiri Bahkan Sekarang Sudah Ini Menjadi Argumentasi Dengan Orang-orang Sekeliling Ya Dan Akhirnya Nanti Kamu Menjadi Munafik Aku Lihat Karena Kamu Masih Memantau Ya Memantau Tentang Perselingkuhan Memantau Tentang Maskulin Ya Disini Seven Seven Aku Aku Lihat Memang Kamu Coba Untuk Bisa Healing Bisa Sembuh Ya Tapi Kamu Tidak Kuat Kamu Merasa Tertekan Merasa Sedih Merasa Takut Sulit Merasa Capek Lelah Tidak Bahagia Aku Lihat Karena Kamu Coba Untuk Memiliki Apapun Yang ada Di Dunia Ini Itu Bumi Jadi Ibaratnya Kamu Memiliki Segalanya Dan Ini Kamu Ikuti Dengan Egomu Ya Jadi Sia-sia Apa Yang Kamu Mulai Kenapa Kena Ini Menjadi Konflik Batin Sendiri Dari Ada Kecerobohan Mu Yaitu Kebebasan Ya Kamu Ingin Sesuatu Yang Baru Spiritual Perubahan Tapi Kamu Tidak Ada Arah Dan Kamu Berani Mengambil Risiko Ya Mempertahankan Tentang Kebebasan Kamu Ingin Banget Yang Namanya Menikah Kamu Ingin Yang Namanya Bahagia Ya Dan Kamu Coba Untuk Bisa Menanam Harapan Kebahagiaan Ya Dengan Kebahagiaan Orang Lain Tapi Pada Akhirnya Apa Yang Kamu Cari Apa Yang Kamu Gali Ini Membuat Kamu Kehilangan Kompetisi Kehilangan Ketahanan Dirimu Kehilangan Tentang Kerja Kerasmu Hasilnya Tidak Ada Pada Akhirnya Apa Yang Kamu Dapati Ditinggal Diabaikan Nantinya Dan Kamu Memantau Untuk Bisa Kembali Kepada Maskulin Atau Kembali Berselingkuh Dengan Yang Lain Mencari Kebahagiaan Lain Dengan Selain Si Maskulin Ini Ya Aku Lihat Disini Kamu Ingin Sukses Ingin Sembuh Tapi Banyak Sekali Ketakutan Dalam Dirimu Terutama Tentang Kesuksesan Duniamu Ya Ini Membuat Kamu Konflik Argumentasi Dengan Cara Kamu Memulai Yaitu Mencari Kebahagiaan Dari Kebahagiaan Orang Lain Pada Akhirnya Nanti Kamu Akan Berkompetisi Tentang Perselingkuhan Lagi Ya Dan Aku Lihat Disini Cara Move on Kamu Cara Progres Kamu Ingin Sukses Ini Sulit Banget Tertekan Ya Dan Kamu Merasa Capek Merasa Lelah Pada Akhirnya Kamu Meninggalkan Proses Spiritual Kamu Progres Perjalanan Spiritual Kamu Kamu Tinggalkan Karena Kamu Capek Dengan Prosesnya Sehingga Kamu Membebaskan Diri Ingin Bebas Lagi Akhirnya Apa yang Kamu Tanam Tentang Kebebasan Tentang Keberanian Kamu Memulai Sesuatunya Tanpa Ada Kepastian Tanpa Ada Tujuan Karena The Fool Yaitu Tentang Kebodohan Tidak Ada Rasa Empati Pada Diri Sendiri Dan Juga Orang Lain Pada Akhirnya Apa Yang Kamu Tanam Ini Membuat Kamu Kehilangan Segalanya Hasilnya Dan Kamu Menjadi Orang Yang Munafik Nantinya Menutupi Trauma Kamu Dengan Cara Berselingkuh Lagi Di bawah Happy Lagi Di sini Jadi Kamu Stress Banget Depresi Terutama Dalam Komunikasi Tidak Ada Ketenangan Ya Di sini So Aku harap Ini bisa Resonit Buat Kamu Karmik Dan Untuk Feminim Jangan Berburuk Sangka Juga Kadang Kita Juga Bisa Menjadi Karmik Energy Ataupun GM Jadi Satu-satunya Cara Adalah Perbanyak Zikir Karena Itu Bisa Melatih Ucapan Dan Juga Pikiran Kita Agar Menjadi Prasangka Baik Segala Sesuatunya Itu Ada Awal Dan Akhir Jadi Kita Harus Menerima Kebaikan Dan Keburukan Juga Jangan Hanya Kebaikan Saja Kita Terima Karena Kalau Kita Menerima Kebaikan Saja Kita Tidak Akan Belajar Lebih Baik Lagi Nantinya Dan Tidak Akan Mendekati Allah Ujungnya Akan Menjadi Sombong Oke Dari Keburukan Itulah Kita Pahami Seberapa Dalam Koneksi Kita Dengan Tuhan Aku Harap Ini bisa Membantu Kita Termasuk Aku Aku Juga Harus Berhati Hati Dalam Komunikasi Dan Ucapan Jangan Sampai Menyakiti Orang Lain Dan Jangan Sampai Menghakimi Orang Lain Tapi Aku Bicarakan Secara Energi Bukan Secara Aku Aku Bacakan Sesuai Dengan Energinya Yang Sudah Tertebar Kartunya So Aku Harap Ini Bisa Membantu Kita Semua Untuk Awakening Spiritual Fokuskan Diri Kita Kepada Ilahi Bagaimanapun Koneksi Ending Semua Koneksi Akan Ending Ke Ilahi Oke Assalamualaikum Rahmatullahi